Hai kaufren, disini diketahui bahwa perbandingan uang Mia dan Karin adalah 3 banding 4. Jika uangnya Mia kita sebut M dan uang Karin kita sebut K, maka kita dapat tuliskan bahwa M banding K adalah 3 banding 4. Kemudian, jika uang Mia adalah 150 ribu rupiah, maka uang Karin adalah berapa? Maka, disini kita tuliskan bahwa M banding K disini artinya M per K sama dengan 3 banding 4. Maka, uang Mia disini adalah 150 ribu dibanding dengan uang Karin sama dengan 3 per 4. Maka, disini dapat kita hitung dengan menggunakan apa yang kita sebut kali silang. Berarti, disini adalah 4 dikali dengan 150 ribu sama dengan 3 dikali dengan K atau kita tulis 3K disini. Maka, untuk mencari K-nya, berarti 3-nya kita pindahkan kros kiri berarti dibagi. Maka, ini menjadi 4 dikali 150 ribu bagi atau kita tuliskan per 3. Maka, K disini sama dengan ini kita sederhanakan. Ini menjadi 50 ribu dikali dengan 4 berarti sama dengan 200 ribu. Maka, uang Karin disini adalah 200 ribu rupiah. Jadi, pilihan yang sesuai adalah yang D. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.